Astaga! Kedengarannya ada yang terperangkap di kamar mandi lagi. Tolong keluarkan aku! Bobby mau belajar bersama aku dan aku hanya punya waktu tiga jam untuk bersiap! Rumah ini benar-benar berantakan! Lori benar. Dengan sebelas anak, empat peliharaan, dan dua orang tua yang bersikeras memperbaikinya sendiri, rumah kami seperti apa kata yang halus bencana. Tekanan air yang bermasalah. Aku akan meminjam air dari mangkuk Charles. Coba lah, punya sedikit harga diri. Dan papan lantai berderit. Lori, Lady, Luen! Jangan lupa, kayu yang membusuk. Luna! Lalu, ada tungku yang aneh. Baiklah, Kapten. Setelah dibuat teliti selama tiga belas minggu, akhirnya kapalmu siap. Dan sinyal TV yang buram, sinyalnya buruk lagi. Aduh, aku tersangkut. Tunggu, tunggu, kita sempurna. Dan masalah gagang pintunya. Astaga. 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 Dan kurasa masih ada sesuatu yang tertinggal. Benar, kotak surat. Ini konyol. Bahkan tidak ada angin. Hai, aku pesan tiga burger keju daging asap dobel dan tiga minuman. Nona membeli makan biasanya, bukan bagian dari tes lapangan. Dah, kami harus coba penahan cangkirnya. Dan kami membelikanmu burger keju daging asap. Aku pagan, tapi masa bodoh. Beruangku, aku sampai. Lihat, ini lantaiku. Tapi aku hanya... Lantai tenang, diam, sepanjang waktu. Aku tidak akan bertahan. Nona, jika bisa. Nona, Nona. Selamat datang di Kanada. Dan ini adalah setelan gratis. Sebaiknya kau segera memakainya. Terima kasih. Aku siap. Jangan temas, kau akan cukup di sini. Nikmati Kanada. Bulan yang paling indah. Tunggangi rusak dan pergilah. Kesana dan kemarilah. Keripik saus tomat. Harganya murah. Coba saja. Angin di cinok luar biasa. Sungguh kencang-kencang sekali. Jika kau suka. Polisi, kaldo, kantor, susu, pagi yang terlalu sejuk. Semua ada. Datang dan sambutlah. Pecahkan es dan hidup di utara Amerika. Nikmati Kanada. Kau di Kanada. Tak ada hari panas. Ingat pun buku. Jangan bersih. Kanada. Kau di Kanada. Ayo coba putin kami. Lihat pak hoki ini. Sirup pepel banyak. Perkapitan. Nikmati Kanada. Seluncur ke Saskatchewan. Terang pagi apa. Biwara penabang pohon. Keduanya sama saja. Kurasa ada tim bisbol jika seingatku. Sulit untuk kita tahu di bawah salju yang tebak. Salju yang tebak. Salju yang salju yang tidak, tidak, tidak. Sampai di... Di Kanada. Di Kanada. Di K-A-N-A-D-A-A-A-A-A-A. Ya. Kita sampai. Ho, ho. Tokonya terlihat bagus. Kalian siap? Habiskan dua hari yang indah bersama keluarga. Hector. Bukankah kau seharusnya memasang dekorasinya pagi ini? Aku membantu pelanggan. Kau bergosip dengan pelanggan. Aku tidak bergosip. Omong-omong. Kau tahu Vito Filipinio memutihkan giginya? Wah. Wah, terlalu lambang. Sergio. Kembalikan mainan lalu. Kau? Kau pakai semua produk rambutku lagi? Ketempatan seperti ini tidak muncul begitu saja. Jadi... Hentikan kau mengajukan keindahannya. Ibu senang anak-anak bermain dengan baik. Ho, 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 ho. Baik, Super CJ. Pastikan langkahmu. Ya ampun. Kau tahu anemon laut bercahaya saat ketakutan? Ayah, ini akhir pekan. Jangan lakukan pekerjaan, Profesor Ayah. Oh, ini bukan untuk pekerjaan. Tapi bersenang-senang. Kota buku. Carlos, tolong bantu letakkan ini di meja. Oh, di mana kita pasang ini? Jangan lakukan pekerjaan, Profesor Ayah. Jangan lakukan pekerjaan, Profesor Ayah. Jangan lakukan pekerjaan, Profesor Ayah. Babi. 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 CJ. Apa kabar, kawan? Jika tumbuh lebih besar lagi, kau harus menggendongku. Oh, sayang. Nenek senang sekali kau bisa tinggal selama dua hari panuh. Yeay. Dua hari panuh. Terima kasih kau mau ikut, Luen. Tentu. Hanya karena aku tidak lucu, bukan berarti aku tidak bisa menikmati komedi orang lain. Tunggu. Benarkah? Hadirin sekalian. Selamat datang di Komedian Junior malam ini. Tolong beri sambutan meriah untuk komedian pertama kita, Lincoln Low. Lincoln? Ya, ayo Lincoln. Apa yang dia lakukan dengan catatan beluconku? Halo, Royal Woods. Kalian pernah dengar tentang lipstick dan penggaris mata sedang bertengkar? Karena tujuh makan sembilan. Ah, itu bagian lucu yang salah. Lupakan saja. Yang ini pasti kalian suka. Kenapa bayang menyeberangi jalan? Tunggu, ini tidak masuk akal. Oh, ayam. Tulisan ini benar-benar sulit dibaca. Kenapa murid memakan bukunya? Karena guru selalu bilang itu sangat mudah dicerna. Tidak, tidak, tidak. Seharusnya adalah sepotong kue. Caranya melucu, sedikit buruk. Tapi jangan khawatir, semua akan segera membaik. Pernah dengar tentang balapan antara selada dan tomat? Selada memimpin, tapi tomat berusaha menyusul. Oke, oke, semuanya. Mari jentikan jari untuk Bat Graus dan puisinya halamanku, propertiku. Oke, panggilan terakhir untuk kontestan lain di sini. Ya, ada satu fan penuh penulis muda berbakat di sini. Oh, bagus. Oke, baiklah. Ayo, cepat naik. Ini dia, anak-anak. Selamat bersenang-senang. Senang membawa topiku. Apa itu? Itu kepala sekolah. Dia menemukan kita. Jangan khawatir, ibu akan mengurusnya. Naik saja ke sana dan tampil. Maaf, Tuan. Ini zona main golf dilarang. Zona mobil golf dilarang? Aku tidak pernah dengar itu. Dengar, Bung. Kecuali kau pria yang tidak suka mengikuti peraturan. Oh, tidak, tidak. Aku suka peraturan. Bagus. Ada tempat parkir mobil golf 50 blok di sana. 50 blok? Eh, iya. Terima kasih, Pak. Oh, tentu. Bukan masalah, nyonya. Baik, anak-anak. Selamat datang di Taman Nasional Grand Venture. Ayo, semuanya. Ayo, ayo. Lincoln, kenapa kau mendorong kami? Ya, kenapa terburu-buru? Hanya kita pengunjung di sini. Jika kita bisa masuk taman sebelum Lisa membuat penemuan, artinya ramalan Lisa bohong. Dan aku jadi bisa pulang. Ya, kita berhasil. Science 1, sihir abad pertengahan 0. Benarkan, Liz. Liz. Lisa, cepat masuklah. Maaf, tadi aku harus baca bab itu. Ini adalah keajaiban penemuan ilmiah. Burung hantu bertanduk rusak. Lucy, harus aku akui bahwa ramalanmu itu sangat akurat. Sekarang, aku mau membawa makhluk menarik ini ke penjaga taman. Sampai ketemu lagi, Lincoln. Mungkin tidak. Ya, ayo bisa menyalakan radio di telepon. Baik semuanya, perhentian pertama gua stalaktit besar. Uh, kalau gelap, aku ikut. Uh, kalau gelap, aku tidak ikut. Lincoln, kau berbulan-bulan menantikan perjalanan ini. Kau tidak mau melihat guanya? Dan tertusuk stalaktit? Apa kau akan biarkan ramalan konyol merusak kegembiraanmu? Ya, benar. Aku akan menunggu di sini, di tempat yang aman. Ah, kelelawar pembunuh! Oh, itu hanya kupu-kupu. Aku tidak mengerti kenapa Chandler tidak mengundang kita. Kupinjamkan pensil di kelas matematika dan menahan pintu toilet untuknya. Dan aku melakukan kontak mata dengannya setiap hari. Seperti ini. Siapa yang tidak menginginkan wajah ini di pesta? Hai, Lincoln. L-Lori. Hai, Lori. Terima kasih memberitahu loongan kerja di sini. Coba tebak, aku diterima. Sekarang aku bisa membeli gaun baru untuk pesta dan sehari Jumat ini. Temanya, percintaan bawah laut. Bobby dan aku adalah raja dan ratu laut. Ini akan menjadi malam terhebat. Laut, kembali bekerja. Jika punya waktu bersantai, kau punya waktu bersih-bersih. Aku datang. Ikuti saja aku. Dan ingat, biasa dan normal. Ups. Beruangku, sayang. Apa aku salah melakukannya? Kau bisa membantuku. Tapi sayang, kau ikut dalam tim gout universitas. Au, maksudku. Tentu, sayang. Aku akan membantumu. Oke, lebarkan bahu-mu. Dan ikuti saja. Ups. Oh, untuk apa itu? Aku pikir, ya, bagaimana dengan tim baseball yang bermain kemarin malam? Pukulan yang bagus, sayangku. Yang satu ini untukmu, sayang. Oh. Pukulan yang bagus, Rocky beruang. Apa? Aku benar-benar mengacokannya. Bola ku jatuh ke selokan hujan. Haha, kau sangat lucu. Pukulan bagus, Bung. Uh, lubang ini sangat menyeramkan. Iya kan, Lucy? Wow. Friley 2000 dengan interior dulu-dulu hancur. Aku hanya melihatnya di katalog. Lucy, tidak, tidak, tidak. Biasa dan normal. Ya, itu dia. Sekarang satu bintang. Jadi kau bisa. Tolong jaga Cliff, Charles, Gio, dan Walt. Dan Evie, Hobbs, Daiti, Fanks, dan El Diabdo. Lana. Tapi kalau ini semutku belum aku sebut. Selamat malam. Kalian serius? Kalian semua tidak merasa terganggu? Oh, ini salahku. Burita di pompa bensi selalu membuatku begitu. Bukan itu. Jangkriknya. Aduh. Ini benar saja, Dik. Maaf. Aku tidak bisa melihat. Biar ku hidupkan lampunya. Linton. Maaf. Linton. Maaf. Aku tidak tahu cara kerja semua benda ini. Linton berhenti menekan saklar. Itu memperburuk. Di mana staker untuk benda ini? Aduh. Aku ambilkan handuk besok untuk membersihkan kopi itu. Hah, seharusnya cukup. Siapapun yang memasang kabel di tempat ini sangat payah. Kurasa yang memasang kabel ini tidak payah. Lihatlah ini. Jangkrik ini palsu. Ini dari emporium Jahilvani. Gunakan gantungan flanel untuk pakaian desainer. Susundasinya mulai dari untuk acara santai kasual sampai bisnis yang serius. Dan jangan lupa, moto pria keluarga Spokes. Untuk menjamin kepuasan, pelajari yang pria inginkan dan yang pria butuhkan. Nah, itu baru gen penjual. Oh, ayah jadi ingat. Jin Bukat sedang diskon di sana. Rasti, kau benar-benar menyelamatkan ayah. Ayah, sutranya. Itu cuma tes, nak. Dan kau lulus. Satu hal lagi sebelum ayah pergi. Semua yang dirak jahit itu tidak dijual. Semua itu... Hanya untuk diambil. Jangan khawatir, serahkan pada aku. Hah, itu baru anak ayah. Baiklah, aku mengerti ya. Jangan sampai tukang kain menunggu. Sampai nanti. Kau akan jadi milikku. Siap semuanya. Wow, wow. Apa yang ingin kalian lakukan? Kami belanja untuk ibu kami, Pak. Ah, Bobi beruangku. Sayang. Aku suka, pedia berseragam. Tidak apa, Bos. Aku kenal mereka. Sangat menenangkan, beruangku. Telur, susu. Baiklah, sepertinya sah. Jika macam-macam, maka kalian semua diusir keluar. Baiklah, semua. Kalian dengar dia. Kalian semua harus bersikap baik. Jika masing-masing ambil satu bagian dari daftar... Aku seharusnya tahu. Aku dipermainkan. Aku punya 200 dolar. Aku hanya perlu menghemat 4 dolar. Uh, diskon 10 sen untuk yang penyok. Penghematan seperti ini. Dan aku punya cukup uang untuk zombie brand. Berkiaplah, para pembelajar. Hi, Bobby. Hai, sayang. Maksudku, Lori. Hai, Ronien. Kau kelihatan sangat cantik malam ini. Ya, kami berdandan rapi. Ayo cepat selesaikan saja. Selamat datang, Tuan dan Nyonya. Selamat datang di Friends Max Buffet Yang Duang. Gai, sedang apa kau? Uh, min. Datang membantumu, kawan. Aku tahu yang kau rencanakan. Aku mohon jangan mengacau, ya. Jangan cemas. Kau tidak akan tahu aku di sini. Jadi, meja untuk bertiga? Sebenarnya ada empat... Baiklah, tiga. Lewat sini. Oh, aku sangat menyesal. Tapi, pesta pribadi memesan seluruh fasilitas pijatnya. Mungkin ini bisa mengubah pemikiranmu. Ya, layak dicoba. Aku ingin tahu pesta besar apa di dalam sana. Kurangi minyak, sayang. Kau bukan membumbui ayam. Wow. Hai, semua. Nama ibu-ibu Salter. Oke, jadi begini. Ada barjus di belakang. Ambil sendiri. Juga kartu bertuliskan nama kalian di atas meja bertema Rip Hardcore. Ibu suka pertunjukannya. Dan dia adalah teman pribadi ibu. Wow. Keren. Lihat? Sudah ku bilang, tidak ada yang perlu dicemaskan. Ibu Salter. Aku tidak menemukan mejaku. Nama aku Lincoln Laut. Oh, oke. Ini dia. Sepertinya kau ada di kelas Pak Bolhoffner. Tidak. Itu tidak mungkin. Aku sudah minta masuk kelas ini. Demi cinta kue Spons. Kau sudah serahkan formulirnya. Katakan. Sudah. Lihat saja ada tandanya. Ini bukan tanda. Ini noda Flippy. Ibu Salter. Bisa dia tetap di sini? Maksudku, dia sudah di sini. Tuh mohon. Ya, kami harus bersama-sama. Ya, kami sudah menyanyikan lagu keren tentang itu. Oh, maafkan ibu anak-anak. Tapi kelas penuh. Lincoln terpaksa masuk ke kelas Pak Bolhoffner. Di mana itu? Digobok. Ini just untuk perjalanan. Jalannya sangat jauh. Ada masalah perilaku seperti menggigit? Hanya selama bulan Purnama. Lelucun manusia serigala. Sudah ke toilet? Selama 42 tahun. Lin, hentikan. Ya? Lily sudah bisa ke toilet sendiri. Sempurna. Kurasa kita selesai. Aku akan membawa Nona Lily. Jadi ayo, salaman. Wow, sayang kau sudah menangani ini dengan... Mereka meninggalkan kita. Adalah pupuk ayam. Dan di sana itu pupuk sapi. Dan di atas sana ada loteng tepungku jatuh. Menegangkan. Apa tulang mu patah? Tidak. Aku jatuh ke pupuk kambing. Itu adalah pupuk yang paling lembut. Hey Liam, boleh aku memasang pelembab udaraku? Tentu. Dan bagaimana dengan pengering udaraku? Dan sekarang aku rasa kita perlu sedikit listrik tambahan. Baiklah teman-teman. Kalian siap untuk bergembira? Sangat bertanya. Tunggu sebentar. Siapa mereka itu? Sampai jumpa, Wade. Kami akan mengunjungi Inggris. Nikmati perjalanan Anda, Tuan Elisair. Anda juga, Tuan Nigel. Dah, sampai jumpa dua minggu lagi. Kurasa kita menemukan cara untuk masuk, Tuan Nigel. Ayo bersorak, Tuan Elisair. Hat-hat, bergerak. Sepanjang hari, sayang. Hei, ini pun lagu. Jangan berani-berani ya. Kau hebat. Yeay, Lenny. Kau berhasil. Pakaian baru? Aku tidak percaya ini. Ah, kita harus rayakan. Prinset dan soda. Traktiran Lincoln. Tunggu, kenapa aku? Terima kasih, Lincoln. Sampai jumpa di Pujasera. Bagaimana kita akan melewatinya? Serahkan padaku. Halo, anak muda. Apa kau mau aku beri permen? Permen dari orang asing? Tentu saja aku mau. Wow, permen tidur kamu Melissa bekerja secara instan. Oh, sembuh ke hidungnya bete saja. Aduh, kameranya dimatikan. Lakunya mendahuluri kita. Apa itu tadi? Saylor. Kami ambilkan kau, Es. Lihat, ada yang mengacaukan kontrol derai Nase. Karena itu airnya habis. Hei kau, kembali. Dia kabur. Berhati. Kau tertangkap, Tuhan. Jadi kami tahu kau menyabut Asa Sunset. Nenek Gail. Siapa kalian berdua? Ini kami, Lincoln dan Clyde. Nenek Gail. Kenapa kau beralih ke kehidupan kriminal? Oh, Clyde. Nenek bukan orang jahat. Nenek menyamar untuk menemukannya. Nenek tidak ingin pindah dari Sunset Canyon. Nenek baru membongkar barang. Hah, mengejutkan. Nenek, mau bergabung dengan kami? Kita bisa saling berbagi hasil pengintaian kita. Nenek ikut. Kau dapat apa? Belum ada, Nenek. Belum ada juga. Ya, itu mengecewakan. Tapi Nenek akan periksa petunjuk dekat panel kontrol kolam. Oh, iya. Mungkin ada sesuatu di sana. Hai, Clyde. Siap pergi? Kalian yakin tidak mau main di sini malam ini? Untuk Pestapia, Mak? Tidak. Kami sedang membuat ulang lukisan Rhinoscience favorit kami. Menyenangkan, bukan? Ini foto terakhir kali kita melakukannya. Jadi, kalian mau? Maaf, ayah. Tapi kami sudah berencana ke kafe bertema zombie baru. Kedai mayat hidup. 50 pelanggan pertama dapat burrito otak gratis. Terima kasih tawarannya. Mungkin lain kali. Sayang sekali, aku tampak keren dengan toga. Otak pahaku terlihat. Tentu saja mereka tidak ingin membuat ulang lukisan Rhinoscience. Mereka mungkin lebih suka surrealisme. Hadapilah, Herod, sayang. Kita tidak tahu apa yang disukai anak-anak. Untuk membujuk mereka menongkrong di sini, kita harus lakukan penelitian. Oh, kita bisa lihat tempat yang biasa mereka kunjungi. Tapi pastikan mereka tidak melihat kita. Ini bagus, Herod, sayang. Mereka ke kedai Gus sepulang sekolah. Jadi, biar ku periksa jam buka mereka di situs webnya. Mereka buka pukul 11 besok. Jangan berpisah dariku. Aku mau dua flippy cherry. Kau punya tangan, kan? Ini semacam pesta buah berlendir sintetis. Oh, otak beku. Hei, itu adalah flippy penuh dengan perasa cherry buatan asli. Asupan sayuran Clyde harus ditingkatkan secepatnya. Aku sesuaikan grafik makanan per jamnya. Kami sedang meneliti apa yang disukai Clyde anak kami dan teman-temannya. Adakah hal lain yang harus kami beli? Eh, flip. Oh, ya. Ah, anak-anak juga suka majalah itu. Pompaban ini, bantalan kasar, dan hampir semuanya di lorong lima. Kau menyewakan mesin itu? Akan kusewakan apapun yang kau butuhkan. Ya, kecuali asisten baruku. Tunggu, kau sungguh mau menyewa itu? Bukankah sepadan jika kita bisa buat keletan teman-temannya menongkrong di rumah kita? Hmm, ya, sepertinya. Selama aku tidak perlu minum flippy lagi. Jangan tersinggung, Flip. Aku tidak tersinggung. Lain kali jangan beri dua lapis kantong nacho. Kau menghabiskan uangku. Yang tersisa sekarang hanyalah sentuhan menit terakhir. Mungkin ayah mengumpulkan semua orang. Oh, aku rasa dia tidak ada di sini. Hai semuanya. Ayah berterima kasih karena kalian membantu menyiapkan tempat ini. Tadaaa! Sekarang satu hal yang harus dilakukan dan ini hal yang penting. Pemberitaan. Ada satu truk penuh selebaran yang dibuat untuk kalian bagikan di seluruh kota. Tidak mewah hanya mengiklankan makanan enak dengan harga yang murah. Ayah rasa itu bisa menjadi moto kita. Ayah, aku rasa ada salah eja. Apa? Ayo kunjungi Lynn's Table untuk pembukaan kelenjar kami? Oh tidak! Ish, seperti ayah menawarkan pengobatan untuk randang kelenjar getah bening. Aku harus bagaimana? Tidak ada waktu untuk mencetak ulang. Oh, ini buruk. Tidak ada yang datang dan kita akan bangkrut. Oh iya ayah, aku punya ide. Bagaimana kalau kami mengurus promosinya? Aku yakin kami bisa memikirkan sesuatu. Ya, kami bisa membantu ayah. Tentu saja. Aku akan bening melakukannya. Oh, anak-anak terima kasih. Ini sungguh berarti bagi ayah. Dan ayah tahu kalian akan memikirkan hal hebat. Saat kalian menyatukan pikiran, kalian hebat. Ya, aku akan mendaur ulang ini. Ah sayang, belum ada tempat sampah daur ulang. Oh, aku mengerti. Itu pelanggaran lainnya. Hari yang panas di musim panas, waktu yang tepat untuk berenang di kolam renang umum. Bola meriah! Keluarga laut, keluar. Tapi kami hanya bersenang-senang. Saling dorong saat renang manula, bukan bersenang-senang. Panggul ini baru saja aku ganti. Hari yang panas di musim panas, sewaktu yang tepat untuk berenang di kolam renang umum. Kota sebelah. Bola meriah! Keluarga laut, keluar. Tapi kami hanya bersenang-senang. Meminum air kolam, bukan bersenang-senang. Tapi rasanya seperti sup mie ayam. Baik. Tapi haruskah kau tambahkan seledri dan wortel? Hari yang panas di musim panas. Ah, sudahlah. Bola meriah! Keluarga laut, keluar. Tapi kami hanya bersenang-senang. Abobor. Membuang kotoran tidaklah menyenangkan. Benarkah? Oh, yang benar saja. Sangat dewasa. Baiklah, sudah cukup. Hai, Benny. Hai, Luen. Semua ini untukmu. Dari kebun kami. Wow, bunga aster. Oh, aromanya sangat segar. Dan ini untukmu, Nona. Oh, wow. Semir kayu. Hmm, aromanya sangat apak. Jadi, Luen, kau siap bersenang-senang? Kau bercanda. Dia sudah sangat menantikannya. Hahaha, wow. Wow, wow. Perahu dayung lebih sulit dari dugaanku. Aku mulai berkeringat. Gawat, apa aku berkeringat? Oh, oh. Jangan kemana-mana. Aku segera kembali. Luen lucu sekali. Perilakunya sangat tidak terduga. Benar, Benjamin. Pertahankan dia. Oh, angkatlah, angkatlah, angkatlah. Hei, Luen. Apa kau bersenang-senang? Tidak. Yang terburuk. Aku berkeringat, riasanku hilang. Bisa bawakan sampel riasan dari Miguel. Dan temui aku di teladar taman. Lula, habiskan semua riasannya. Apa? Tuan Spring Class mau lihat penampilannya sebagai pangeran. Memukau, menurutku. Ambil saja tas badut daruratku di bagasi. Dan cepat. Tapi, ini benar-benar akan menjadi liburan terbaik. Ya, saya. Sebelumnya menentang tempat ini. Mungkin ini liburan yang kurang menyenangkan bagiku. Tapi, sepadan kalau ke-10 saudariku senang, kubilang semuanya ternyata tidak apa-apa. Hah? Haram mungkin bersembunyi di hutang. Apa ada yang bisa menyalakan lampu? Tunggu sebentar. Aku sedang mencari saklarnya. Ada penyusup mundur. Demi semi kondukter. Selamatkan diri kalian. Ayo ke garas. Sayang, bukankah kau harus masuk kelas? Kau tidak boleh terlambat untuk penyamaran di hari pertamamu. Tunggu sebentar. Aku sedang membangun koneksi di media sosial. Kalau tidak punya, aku akan mudah diketahui. Oh iya, apakah kau bisa membuka Swifty Peek dan memberikanku emoji hati untuk unggahan terakhirku? Aku sedikit bingung. Baiklah, Bretta. Semoga harimu menyenangkan. Yang benar berita. Terima kasih telah menonton.